Menggunakan alat hisap untuk dasar kolam bosku yang kita lihat pada saat ini di layar monitor terbuat dari paralon dengan selang spiral sebagai penghubungnya bosku Kita lihat liputannya bosku seperti apa keseruannya untuk membersihkan dasar kolam ikan terpal yang luas untuk membuang kotoran dasar kolam Sengaja sudah saya pasang bosku agar terlihat Tanda panah kuning adalah diikat dengan tali plastik bosku pada bambu yang memanjang agar tiang tidak roboh bosku Nantinya tiang itu akan berdiri kokoh bosku tidak akan jatuh ke bawah air Dilihat ini adalah tali plastik agar kokoh bosku Tiang penyangga ke bawah melalui pipa paralon bosku Kita lihat bosku Tiang yang ada berdiri tegak bosku dengan penghubung dari T untuk mengambil menghisap kotoran ikannya bosku melalui selang paralon Inilah tanda panah merah tiang yang berdiri tegak bosku Berdiri tegak sebagai kemudi tetap Selanjutnya kita melihat Kemudi bagian utama bosku Nah inilah yang panjang paralon putih adalah kemudi Di mana ada tempat kotoran kita mengemudikan berjalan melalui jembatan bambu ini bosku Kemudi meletakkan di mana sasaran yang akan dicari bosku Serang spiral sebagai penghubungnya bosku Panjang penghubung Kemudi Diperkirakan lebih dari perkiraan kita akan menggunakan bosku Dengan ketinggian airnya bosku Di sini menggunakan 2 meter bosku Kemudi 2 meter ukurannya bosku Yang terhubung Terhubung dengan kepala hisapnya bosku Kita lihat bosku Sebelum saya pasang memang seperti ini bosku Spiral perwarna biru dengan panjang 8 meter bosku Selang spiral ini panjang 8 meter Dengan tangkai kemudi ukuran panjang 2 meter Sedangkan yang ini adalah Kemudi tetap sebagai membuang dasar endapan bosku Ini kemudi dengan panjang 2 meter bosku Dengan kendalaman air 1,5 meter bosku Kita lihat spiral yang terhubung dengan Kepala tetap bosku Kepala yang menghisap Membuang kotoran ikannya bosku Bosku bisa merakit dan membuatnya sendiri bosku Sangat mudah Ini adalah kepala bagian akhir bosku Untuk membuangnya Kemudi tetap bosku Kita lihat dengan paralonte Serta penghubung ke bawah Ke lubang pembuangan Tanda panah kuning Nah ini adalah tempat pembuangannya bosku Nanti dari T pembuangan akhir Akan dimasukkan ke lubang pembuangan akhir Kolam bosku Kita lihat bosku Skemanya seperti ini bosku Ini adalah lubang di dasar kolam Sedangkan yang ini adalah Kepala penghisapnya bosku Terbuat dari paralon Dengan ukuran 2 in disini bosku Dengan tutup yang dilubang Dengan bur listrik bosku Menghisap kotoran melalui pori-pori Yang telah dilubangi bosku Terhubung ini adalah T Disambung dengan paralon Ukuran 60 cm bosku Jadi Cek kanan dan kiri Kepanjang Dengan ukuran 60 cm bosku Ukuran paralon 2 in T Serta dihubungkan ke Kemudi bosku Serta disambung dengan paralon Kita lihat bosku Tanda panah Dari masing-masing bosku T nya ada 2 bosku Yang satu mendatar Jangan sangat tegak Yang mendatar untuk kepala hisap Sedangkan yang berdiri Untuk kemudinya bosku Nah ini yang tegak Digunakan untuk kemudinya Kita lihat bosku Caranya seperti ini bosku Kita letakkan dimana kita mencari bosku Kita lihat kembali Pulang dari depan bosku T yang Tidur Disambung dengan Paralon Dengan panjang 60 cm Setelah dilubangi bosku Dengan kemudi Ditutup sebagai penyaring bosku Agar ikan tidak terhisap Ini adalah kepala akhir bosku Dengan T yang berdiri tegak Dengan kemudi tetap Dengan ukuran 2 in bosku Air akan masuk melalui kepala bawah bosku Melalui lubang yang akan kita masukkan ke bawah bosku Kita lihat bosku Skema daripada bawah Utama pembuangan akhir Dari kepala kemudi tetap bosku Yang diikat tadi dengan menggunakan tali bosku Kita masukkan bosku Ini kebetulan air sudah saya Buang sedikit bosku Sudah 3 per 4 Kekuatan air saya buang bosku Agar kelihatan dari dasar Bagaimana Selang spiral terhubung Dengan kemudi tetap Jadi Selang paralon Akan tenggelam bosku Agar depit hisapnya Lebih kuat bosku Kelihatan seperti ini bosku Dari samping Tadi dari depan Sekarang dari samping Kelihatan Ini sama dengan air bosku Diperkirakan Hampir Dari Ujung Tangke kepala Kira-kira Hanya 20 cm bosku Ini kedalaman air Baru sekitar 50 cm bosku 50 cm Selang spiral Ukuran 2 in bosku Bentuknya elastis Sebagai daya hisap Yang kuat bosku Karena Dari potongan-potongan Daun talas Singkong Atau apapun Akan masuk Tanpa Kita membuangnya bosku Kemudi Sebagai jalannya Kita mencari Kotorannya bosku Seperti ini bosku Kita ulangi lagi Bentuk daripada Kepalanya bosku Kepala hisap Untuk mencari Sasaran bosku Apabila Kotoran bawahan depan Tidak ada kotoran Seperti daun talas Daun singkong Pelepah Talas Pelepah Apa saja Yang besar-besar Saringan Yang berwarna hijau Bisa kita Ambil bosku Mereka akan terhisap Bosku Tapi apabila Ikannya kecil Maka saringan Tetap Dipunakan Demikian bosku Terima kasih telah menyaksikan Terima kasih.